Kita bercermin dengan Sri Lanka. Kita samerikan dan kita jelaskan. Kebangkurtan di Sri Lanka meminta warga Sri Lanka yang di luar negeri, para diaspora, untuk mengirimkan uang mereka ke keluarga mereka di Sri Lanka saking nggak ada uangnya itu negara Sri Lanka. Namun, 13 bank utama di Sri Lanka saat ini bangkurt. Di sini, pemerintahan Sri Lanka berhutang 700 triliun rupiah atau setara 51 bilion dolar ke Tiongkok. Yang sudah jatuh tempoh, namun APBN Sri Lanka kosong kasnya. Di Sri Lanka saat ini, tidak ada makanan di mana sebagian besar produk makanan adalah import. Juga tidak ada fuel, bahan bakar untuk kendaraan. Juga tidak ada obat-obatan, bahkan dokter serta rumah sakit membatalkan seluruh operasi kesehatan karena tidak ada obat-obatan. Tiap malam, listrik mati di 90% wilayah Sri Lanka. Yang terjadi di Sri Lanka bukan hanya krisis ekonomi, namun ada yang lebih besar yaitu krisis kemanusiaan yang jadi pertanyaan, bagaimana semua ini terjadi? Bagaimana Sri Lanka kehilangan semua uangnya tersebut? Kita akan jelaskan dalam episode kali ini untuk menjadi pelajaran bernegara bagi itu. Pertama, ada masalah kebijakan atau government policy. Kemudian ada masalah politik. Dan kemudian ada masalah yang namanya Tiongkok. Akar dari banyak masalah di berbagai negara. Kita mulai dengan kebijakan negara di Sri Lanka. Hasil saat ini adalah buah dari mismanagement yang panjang yang telah dilakukan oleh Sri Lanka, yaitu masalah fundamental. Import lebih banyak dari ekspor. Belanja negara atau spending lebih banyak dari earning atau pendapatan negara. APBN Sri Lanka negatif. Neraca perdagangan defisit karena banyak import. Anggaran defisit karena kebanyakan belanja spending. Ini juga disebut dengan double debt atau hutang ganda. Di mana ini juga biasa disebut dengan resep sukses untuk bencana ekonomi sebuah negara. Cara Sri Lanka menyelesaikan masalah defisit tadi salah kaprah. Yaitu dengan malah menambah hutang. Hutang Sri Lanka saat ini 111% dari GDP. Alias lebih banyak hutang dari jumlah barang produksinya. Lebih parah lagi. Di saat ekonomi sulit di tahun 2019, Gotabaya Raja Paksa yang terpilih jadi presiden di Sri Lanka waktu itu menjanjikan pemotongan pajak untuk menarik simpati masyarakat pada kampanyenya. Efek dari hal itu semua di tahun 2019, rating Sri Lanka menjadi negara pariah atau setengah negara gagal. Apa yang terjadi kemudian? Investor meninggalkan Sri Lanka besar-besaran. Lalu Gotabaya buat lagi blunder. Dia melarang pupuk kimia di Sri Lanka. Bukan untuk kesehatan, namun karena tidak ada dolar untuk membeli pupuk, dia bersandiwara, bernarasi untuk kesehatan. Tapi hal itu semua blunder. Membuat petani gagal panen hingga menurunkan jumlah produksi beras hingga 50% turunnya. Sejak Juni 2021, Sri Lanka menjadi pengimport beras. Di tengah kekacauan tersebut, sejak Juli 2021, di mana dukungan terkuat Raja Paksa adalah Sinhala Buddhis, atau kalau di Indonesia adalah gerakan keagamaan. Dan kemudian saat itu, mulai goyang kepercayaan, karena Sinhala Buddhis mulai berbalik, membela rakyat, tidak membela Raja Paksa. Ada lagi sebuah kebijakan yang blunder, di mana mengutamakan, harusnya mengutamakan pasar, atau pro-market approach, tetapi malah mengutamakan well-driven mood. Maksudnya apa? Malah pamer kemakmuran dengan membangun infrastruktur jalanan. Itulah well-driven mood, bukan pro-market approach. Padahal isi dari infrastruktur tersebut tidak ada. Fuel-nya import, mobil-nya import, dan untuk mengerjakan hal ini, Raja Paksa bekerja sama dengan Tiongkok. Sri Lanka mendapatkan hutang besar dari Tiongkok, dalam bilateral debt. Sri Lanka mempertaruhkan ekonominya di tangan Tiongkok. Benar sih, Tiongkok kirim uang Tiongkok, Tiongkok kirim teknologi, Tiongkok kirim SDM, termasuk kirim virus Wuhan. Semua dikirimkan. Karena, sejak awal memang Sri Lanka buruk di dalam pengelolaan keuangan negara. Dan ini memang dimaui semua peminjam. Mengharapkan yang dipinjamkan tidak bisa kelola uang. Efek virus Wuhan tadi, pariwisata Sri Lanka yang merupakan 13% GDP nasional, turun. Di tahun 2020, turis hanya berjumlah 170 ribu orang saja dengan pendapatan sekitar 2 bilion. Dimana di tahun 2019, kebelakang, mencapai 2,3 juta turis datang atau senilai 7,5 bilion dolar. Agrikultur, yang merupakan 8% GDP Sri Lanka, turun hingga 4%. Kemudian, cari utangan di mana India mengambil peluang tersebut untuk juga melakukan debt trap ke Sri Lanka. Menambah beban negara Sri Lanka yang pada akhirnya Raja Paksa mendevaluasi rupi Sri Lanka turun 32%. Dan ternyata, bukan menambah kekuatan pasar, namun membuat turun purchase power, daya beli kekuatan raya. Saat ini, inflasi di Sri Lanka 30%. Artinya, harga makanan sudah naik 30% dalam beberapa bulan ini saja. Harga kelapa misalnya hampir naik 80% dibandingkan tahun 2019. Harga bawang naik 100% dalam 2 tahun ini. Harga beras naik 90%. Harga ayam naik 55%. Yang terjadi di Sri Lanka kalau bisa disimpulkan, inflasi tinggi, hutang negara tinggi, tidak punya cadangan devisa, serta mata uang yang turun terus nilainya. Setiap hari, yel-yel masyarakat go-go-gotah go menggelegar se-anterus Sri Lanka. Berapa sih cadangan devisa Sri Lanka saat ini hanya 1,9 bilion USD saja? Hanya sedikit lebih banyak dari kekayaan Selegram dan seorang model Kylie Jenner yang berusia 24 tahun tersebut. Saat ini, Sri Lanka perlu uang untuk memberi makan 22 juta penduduknya, memberi keamanan dan membayar hutang negara. Saat ini, untuk membuat muter ekonomi Sri Lanka perlu dana sejumlah 20 bilion USD. Siapa yang mau meminjamkan pada saat jaminan keamanan bernegara dan kelolaan negaranya amburadul seperti itu? Semoga ini semua menjadi pelajaran buat kita. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.